ya bertemu kembali dengan saya Hendra di belajar programming Oke kita lanjutkan lagi sekarang dengan prototype chain ya Apa itu prototype chain prototype chain itu adalah rantai prototype artinya jadi disini dikatakan javascript object adalah sekumpulan dynamic properties ya Hai yang di-refer sebagai properties itu sendiri lalu dikatakan juga javascript object memiliki link ke prototype object ya Hai ketika mencoba akses properti dari sebuah objek objek property tidak akan hanya Hai mencari objek tersebut tapi pada prototipe dari objek Hai yang prototipe dari prototipe dan juga hingga properti hingga keduanya properti sesuai dengan namanya ditemukan atau akhir dari prototipe chain dijangkau ya lalu di sini katakan ya mengikuti standar ECMAScript Hai lambang some object dot dalam hard bracket ini ya prototipe ya dalam double hard bracket prototipe digunakan untuk Hai untuk eh untuk Hai digunakan biasanya digunakan untuk desainate desainate itu seperti meng-assign ya meng-assign prototipe dari beberapa objek dari sama objek dot dari ya dari beberapa objek di sini ya digunakan untuk meng-assign prototipe dari beberapa objek lalu Hai prototipe ya prototipe dengan double hard bracket ini merupakan internal javascript slot dimana bisa diakses dan dimodifikasi dengan objek dot get prototype of dan objek set prototype of function ya hal ini sama dengan javascript aksesor underscore underscore proto underscore underscore yang mana bukan standart ya tapi Hai pada kenyataannya diimplementasikan oleh banyak javascript engine untuk menghindari kebingungan ya untuk tetap menjaganya bersih ya bersih jadi tidak tidak rancu ya jadi di dalam notation kita kita akan menghindari menggunakan objek dot underscore underscore proto underscore underscore tapi menggunakan obj dot ya prototipe di dalam double hard bracket nah hal ini berhubungan dengan objek dot get prototype of obj ya sehingga jika pada dokumentasi ada obj dot prototipe dalam double hard bracket maksudnya objek dot get prototype of dari dalam tanda kurung obj disini Hai nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya sehingga lebih jelas lagi Hai ini seharusnya tidak dibingungkan dengan fung dot prototype property ya dari function yang mana Hai menspesifika menspesifikasikan prototype di dalam ada bahar bracket untuk desain ke semua instance objek yang dibuat dengan memberikan function ketika digunakan sebagai konstruktor hai 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 kita lanjutkan dengan andesko-andesko proto-andesko-andesko property ya anesko-andesko-proto-andesko-andesko Hai ada tidak merupakan bagian dari ekmaskrip standar hingga ES6 tapi sudah di support ya secara luas oleh browser oleh browser engine ya untuk waktu yang lama jadi andesko-andesko protok anesko-andesko property memberikan cara untuk Hai調 untuk stabilisya untuk establish yaitu untuk ah ya untuk membentuk untuk membentuk prototype chain ya untuk membentuk rantai prototipe Hai untuk sebuah objek ya untuk membentuk rantai prototype bagi sebuah objek ya di sini nah ketika kita akses sebuah properti pada sebuah objek ya ketika kita akses properti tersebut pada sebuah objek javascript atau mencari ya untuk properti tersebut di objek itu sendiri jika tidak ditemukan dia mencari pada objek prototipenya dan jika properti tidak ditemukan di sana juga dia akan melanjutkan lagi ya untuk mencari melewati prototip chain ya rantai prototipe hingga dia menemukan properti tersebut dan mencapai akhir dari rantai ya rantai prototipe Oke kita lanjutkan lagi ya kita lihat di sini contohnya ya ya Andesko-Andesko Proto Andesko-Andesko example ya di sini kita gunakan contoh Andesko-Andesko Proto Andesko-Andesko ya di sini contohnya a console ya isinya A1 B2 lalu di sini Andesko-Andesko Proto Andesko-Andesko ini merupakan prototipenya ya jadi yang di dalam Andesko-Andesko Proto Andesko Andesko-Andesko ini adalah prototipenya ya prototip dari objek O ini ya yang atas ini bukan prototipenya ya ini properti biasa ya A1 B2 ini properti biasa Nah dia Andesko-Andesko Proto Andesko-Andesko disini dikatakan di command-nya ya set prototipe set prototipe lalu dia dispesifikasikan disini sebagai objek literal yang lainnya jadi seperti objek literal di dalam objek literal ya kita bisa lihat di sini lalu disini dikatakan O.prototipe punya properti B dan C ya B dan C O.prototipe.prototipe adalah objek.prototipe ya kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya pada akhirnya ya O.prototipe.prototipe.prototipe 0 kosong ya ini akhir dari prototipe chain ya ini merupakan akhir dari prototipe chain ya rantai prototipe sebagai 0 nah secara definisi tidak punya prototipe 0 itu tidak punya prototipe ya karena itu full prototipe chain terlihat terlihat seperti A1 B2 ya lalu masuk ke objek selanjutnya B3 C4 lalu masuk ke objek.prototipe lalu masuk ke 0 nah seperti ini prototipe chain ya rantai prototipe nya nah masih kita lanjutkan dengan underscore-undesco-undesco-undesco-example ya nah kita bisa lihat disini ya kita bisa lihat disini bahwa kita menggunakan class sekarang ya kita menggunakan class untuk membuat sebuah membuat sebuah objek ya membuat sebuah boleh dikatakan kalau pakai class kita membuat sebuah prototipe ya kita buat prototipenya dengan menggunakan class ya ya kita menggunakan prototype dengan menggunakan class saya rasa lebih baik dikatakan prototype ya daripada karena class itu sendiri juga bisa dikatakan sebuah objek ya tapi lebih baik kita katakan kalau di javascript ini sebuah class adalah sebuah prototipe nah itu saya rasa lebih tepat ya dan lebih sesuai karena dia lebih menggambarkan ya lebih menggambarkan dia prototipe atau template ya atau ya atau sketch seperti itu ya nah disini class parent ya lalu constructernya dis.parent property disini itu parent property nah lalu parent method console.walk parent method ya disini untuk parent methodnya lalu disini class child merupakan anak dari class parent yaitu class child extend parent constructor super ya super yaitu mengakses atasnya ya artinya dis.child property semengan child property lalu disini child method ya console.walk child method nah lalu kita bisa lihat disini const child obj semengan new child yaitu kita buat instance baru ya bagi class child ini ya bagi prototype child kita buat instance baru nah sekarang bagaimana mengakses parent properties dan method menggunakan underscore underscore proto underscore underscore caranya yaitu console.walk ya child obj ya yang ini merupakan reference ya ya reference untuk objek child ya karena child udah di instantiate disini maka ini jadi objek ya dot underscore underscore proto ya underscore underscore dot parent property ya dot parent property nah hasilnya outputnya undefined ya hasilnya undefined kita bisa lihat disini ya karena apa karena parent property memang tidak ada ya tidak ada di dalam proto ya kita bisa lihat tidak ada di dalam proto adanya di dalam constructor ya jadi output undefined itu artinya tidak berhasil ditemukan ya nah lalu bagaimana kalau kita akses child obj ya langsung dot underscore underscore proto underscore underscore dot parent method ya bukan parent property ini kali parent method jadi ininya nih yang kita mau akses ya parent method ya ya bukannya parent property yang ini ya nah maka outputnya itu console dot log parent method nah kalau ini berhasil ya kalau ini gagal yang di atas kenapa karena ini di dalam constructor ya bukan di dalam underscore underscore proto jadi dia tidak termasuk ke dalam prototype chain ya yang masuk ke dalam prototype chain itu hanya objek di dalam underscore underscore proto underscore underscore oke kita lanjutkan lagi nah disini kita akan membahas mengenai perbandingan singkat OP class dan prototype ya jadi yang menggunakan keyword class dan menggunakan prototype karena kita bisa menggunakan kita juga bisa menggunakan prototype ya untuk buat untuk buat OP objek oriented programming bisa nah lalu kita mulai dari class ya class di OOP disini digunakan sebagai blueprint untuk buat objek ya ini poin pertamanya lalu dia encapsulate data ya dan tingkah lakunya di dalam single unit lalu mendukung inheritance ya itu keturunan ya ya mendukung keturunan melalui class hierarchies ya lalu seringkali mengikuti prinsip encapsulation inheritance dan polymorphism nah lalu bagaimana kalau dengan prototypes dalam javascript ya untuk membuat objek ini ya kita gunakan prototypes di dalam javascript nah ini digunakan biasanya biasanya untuk membuat objek secara langsung ya berarti mirip seperti objek literal ya tapi bukan jadi banyak cara sebenarnya untuk membuat objek di javascript ya bisa juga pakai prototypes nah disini poin utamanya itu biasanya membuat objek secara langsung lalu objek bisa menurunkan properties dan methods juga dari prototypesnya melalui melalui enggak keseluruhan chain keseluruhan rantai ya ya sama kalau ini ya ini sama dengan class di OOP lalu underscore-undescore proto underscore-undescore property ya diizinkan secara mengizinkan ya mengizinkan explicit setting dari prototype relationship artinya dia mengizinkan settingan settingan dari hubungan untuk prototype ya yang merupakan explicit setting jadi maksudnya ya seperti yang sudah saya terangkan di slide-slide sebelumnya bahwa dia akan mencari dia akan mencari melalui prototype chain yaitu rantai prototype yaitu artinya cari di dalam underscore-undescore proto underscore-undescore ya property dicari disono ya jadi disebut explicit setting ya dari prototype relationship ya jadi dia explicit ya dinyatakan secara explicit bukan implicit nah lalu di sini prototype based inheritance lebih fleksibel ya dibandingkan class based inheritance ya sudah jelas karena kita bisa tambahkan langsung ya misalkan kita bisa tambahkan langsung ya kita bisa tambahkan langsung ya kita bisa tambahkan langsung propertisnya metodenya kita bisa tambahkan langsung ya tidak perlu kita lakukan inheritance selanjutnya gitu tidak perlu nah lalu di sini javascript juga mensupport kelas sintak ya ini kelas sintak yang di atas ini kelas dalam OP ya yang diperkenalkan dalam IS6 tapi hanya sintetical sugar ya over prototypes hanya sintetical sugar karena sebenarnya cara dia kerja ya prototype juga oke kita lanjutkan lagi nah di sini kita akan bahas mengenai func.prototype apa itu func.prototype ya setiap function atau constructor function punya prototype property sebenarnya ya punya sebuah prototype property prototype property ini bukanlah prototype dari fungsi itu sendiri bukan ya tapi dia digunakan sebagai prototype untuk instance untuk instance instance yang dibuat oleh fungsi tersebut ya ketika digunakan sebagai constructor ya jadi prototype ini ya prototype property ini bukanlah prototype dari fungsi itu sendiri bukan ya tapi dia digunakan sebagai prototype untuk instance instance yang dibuat yang dibuat oleh fungsi tersebut ketika digunakan sebagai constructor jadi ngerti ya di sini jadi ketika dia sudah ada instance ya ketika dia sudah ada instance ya itu new nya ya sudah ada new nya maka prototype property ini ada gitu ya digunakan karena dia digunakan sebagai prototype untuk instance instance yang dibuat ya bukan untuk function itu sendiri jadi constructor function itu sendiri mungkin mengandung prototype tapi prototype nya itu bukan untuk kegunaannya bukan untuk function constructor function itu sendiri tapi kegunaannya ketika constructor function itu sudah di instantiated ya jadi dengan new ya dengan new gitu udah di instantiated maka prototype prototype nya ini digunakan oleh instance nya itu nah jadi di sini ketika kita membuat objek menggunakan constructor function dengan new keyword ya new object underscore proto underscore underscore property diset ya ke constructor function prototype property ya lalu di sini establish ya establish the prototype chain artinya ini membentuk ya membentuk ya rantai prototype jadinya memungkinkan instance-instance yang dibuat oleh constructor function untuk menurunkan properties ya dan method yang di define dalam constructor function prototype ya jadi maksudnya instance-instance yang dibuat oleh constructor function ini ya dia bisa nurunin lagi properties dan method saya ini yang didefinisikan pada constructor function prototype ya jadi dia bisa menurunkan lagi seperti itu itu oke kita akan lihat di slide-slide berikutnya ya contohnya nah ini contoh fung.prototype example ya nah di sini kita bisa lihat function person name nah ini mungkin masih ingat ya di video-video sebelumnya udah saya bahas mengenai function constructor nah di sini lah dia function constructor jadi di sini function ya sebenarnya cuma sebuah function nanti akan kita langsung instantiate nah di studename sebenarnya name nah di sini kita kan menambahkan sebuah method ke person prototype ya nah kita tambahkan nih ya metode-nya langsung ke person prototype caranya person.prototype.grid nah jadi di sini yang sebenarnya belum ada belum ada function jadi ada function ya caranya ya kita lakukan ini person.prototype.grid function lalu console.log hello my name is this.name ya lalu const John dengan new person John nah di sini kita instantiate baru ya kita instantiate function constructornya dengan mengisi argumen John jadi namanya sekarang John nah lalu kita cetak ya kita cetak ke layar console.log john.underscore.protoh underscore ya sama dengan person.prototype ya kita cek nih ya kita cetak ke layar hasil pengecekan ini itu apakah john.underscore.protoh underscore ya ya sama dengan person.prototype ya outputnya true bener nah ini memenuhi teori yang yang sudah dikatakan di slide-slide sebelumnya ya bahwa function constructor ini memiliki prototype tapi hanya akan digunakan oleh oleh ini instansisnya nah jadi kita untuk ngeceknya gimana ya kita ngecek apakah si john.underscore.protoh underscore artinya prototype dari instansisnya ini ya instansisnya sama dengan person.prototype ya sama dengan person.prototype apakah merupakan person.prototype nah ternyata bener true ya berarti teori tersebut tidak salah nah lalu disini dikatakan kita bisa lihat kita print out ya john.grid ya john.grid jadinya ya itu disini ya reference-nya kita ambil .grid nah .function-nya nah ini nama function-nya grid nah maka dia akan jalankan hello my name is john ya jadi disini console.log membuktikan bahwa teori teori tersebut yang dikatakan oleh slide-slide sebelumnya ya kita bisa lihat terbukti benar nah disini dikatakan juga dalam contoh ini person.prototype ya person.prototype adalah prototype objek ya person.prototype merupakan prototype objek yang berasosiasi dengan person function ketika kita membuat sebuah instance dari person dengan new person john ya maka anusko-nusko proto anusko-nusko property dari john objek ya dari john objek ini ya set ke person.prototype ya di set ke person.prototype nah hal ini maksudnya john menurunkan ya si john ini ya refresh john ini menurunkan properties dan method yang didefinisikan pada person.prototype ya seperti grid method ya seperti grid method nah disini artinya jadi reference ini bisa mengakses grid ya begini cara dia kerja sebenarnya ya cara kerja prototype sebenarnya seperti ini tapi kalau di class ya kita bisa lihat ya cara kerjanya ya beda dia langsung di instantiate seperti ini dan langsung bisa dari reference langsung akses tapi kalau di javascript sebenarnya class itu kan dikatakan synthetical sugar jadi sebenarnya cara kerja aslinya seperti ini seperti itu ya jadi dia berupa prototype lalu hasilnya ya ketika kita akses dari reference john.grid misalkan seperti disini maka dia mengakses ya dia mengakses metode dan properties yang mana sebenarnya termasuk person.prototype punya ya jadi disini prototipenya tidak dikatakan seperti ini nih explicit ya langsung dituliskan secara jelas itu explicit tidak ya tapi implicit ya seperti disini kalau name ini kan implicit tentunya tapi juga bisa diakses ya bisa diakses jadi istilahnya disini sudah diturunkan gitu sudah diturunkan ya jadi hati-hati disini disini istilahnya agak-agak kadang agak membingungkan gitu ya kadang agak membingungkan kalau yang bagi pertama kali dari dari kelas ya dari kelas dari java gitu karena disini dikatakan sudah diturunkan ya padahal sebenarnya disini bukan diturunkan tapi kalau menurut kelas disini yang sudah di instanti edit ya sudah di instanti edit ya tapi kalau menurut javascript ini yang sudah diturunkan ya jadi hati-hati ada perbedaan disini ya jadi ini juga termasuk sudah diturunkan nah sudah diturunkan ke ke siapa ke john ini reference john john.grid jadi bisa mengakses ke atas jadi so dikatakan disini ya fung.prototype adalah prototype property dari function fung ya prototype property dari function fung nah dia merupakan prototype property dari function person nah dia digunakan sebagai prototype untuk instance yang dibuat menggunakan func sebagai constructor ya menggunakan think sebagai constructor jadi jadi digunakan sebagai prototype untuk instant instance ya yang dibuat menggunakan func general constructor jadi konsep menggunakan function constructor ini mag sedikit beda dengan menggunakan class ya Oke, sekarang kita lanjutkan lagi Constructor function dan constructor method Apa itu constructor function? Constructor function ini adalah regular javascript function Itu fungsi javascript yang biasa Yang mana digunakan untuk buat dan menginisialize objek Ketika dipanggil dengan new keyword Dia membuat objek baru Dia membuat objek baru Dan perform setiap inisialisasi yang dibutuhkan Di dalam function tersebut Dalam javascript setiap function bisa bertindak sebagai constructor function Jika dipanggil dengan new Setiap function bisa menjadi constructor function Jika dipanggil dengan new Nah, itu dalam javascript Nah, lalu disini dikatakan constructor method Apa itu constructor method? Nah, constructor method dikatakan disini itu Ini adalah special method di dalam sebuah kelas Yang mana digunakan untuk buat dan inisializing objek Ketika kelas digunakan sebagai constructor Constructor method ini Didefinisikan menggunakan constructor keyword Di dalam kelas definition Jadi ada constructor function Constructor method Nah, constructor method ini adalah Constructor yang biasa kita temukan Di video-video sebelumnya Itu sudah banyak kita temukan disini Yang mana berada di dalam kelas Jadi, ketika kelasnya tersebut kita instantiate Kita instantiate Otomatis yang dipanggil itu constructor methodnya Dan ini beda dengan constructor function Dan konsepnya juga beda Karena kalau constructor function Dia pasti arahnya menggunakan prototype Ya, menggunakan prototype Dan gunakan underscore underscore Proto underscore underscore Ya, seperti itu Nah, lalu konsepnya juga beda ya Konsepnya disini adalah sebuah Ya, konsepnya disini merupakan inheritance ya Inheritance Kalau disini yang objeknya itu sendiri ya Objeknya itu sendiri kalau kita new Kalau kita kasih new Sebenarnya harusnya itu baru di instantiate Tapi menurut dia sudah dilakukan inheritance ya Sudah diturunkan Ya, jadi disini sepertinya Ya, sepertinya itu kalau di new Bagaikan sebuah objek ya Sebuah objek Ya, dia memang sebuah objek Tapi Ya, beda istilah Itu saja intinya ya Intinya adalah beda istilah Ya, antara constructor function Dan constructor method Oke, kita akan lihat Dan explore contoh-contohnya Lebih jauh lagi Di video-video selanjutnya ya Untuk memperjelas Kedua buah konsep ini Ya, terutama untuk constructor function Ya, ini unik for javascript Oke, terima kasih semuanya Kita akan lanjutkan lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih